Hai, Assalamualaikum, kembali lagi ke channel youtube Kina NRL Di video kali ini, saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat bolu ubi umum yang sangat simple, mudah, lembut, dan sangat digmat Daripada berlama-lama, yuk tonton dan simak terus video ini sampai akhir ya Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya, terima kasih Langkah pertama, disini saya sudah siapkan 250 gram ubi ungu yang sebelumnya sudah saya kukus terlebih dahulu Lanjut, untuk ubi ungunya ini, kita haluskan terlebih dahulu Bebas mau menggunakan apa, lebih bagus menggunakan blender atau chopper supaya lebih halus Jika kira-kira ubinya telah halus, masukkan 150 gram gula pasir Kemudian, aduk hingga gula dan ubinya ini tercampur merata Jika sudah tercampur rata, kita lelehkan 200 gram margarin Untuk mereknya, bebas mau pakai merek apa aja Jika margarinnya sudah meleleh, kita dinginkan terlebih dahulu Jika sudah dingin, bisa dimasukkan ke adonan ubi dan gulanya tadi Kemudian, mixer hingga tercampur rata dan gulanya ini benar-benar larut Jika gulanya telah larut, masukkan 4 butir kuning telur ayam Kemudian, masukkan 2 bungkus vanili setara dengan setengah sendok teh Untuk vanilinya ini opsional, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa Kalau dipakai lebih bagus supaya lebih harum Kemudian, adonan yang ini dimixer kembali sampai benar-benar merata Dengan kecepatan maksimal Jika sudah tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut di wadah yang lain, kita masukkan 4 butir putih telur ayam Kemudian, tambahkan dengan 30 gram gula pasir Untuk putih telurnya ini dimixer dari kecepatan rendah ke yang paling tinggi secara bertahap hingga putih berjejak Nah, jika sudah mulai mengembang dan putih berjejak seperti ini Kita matikan mixer, lalu kita sisihkan terlebih dahulu Kembali lagi ke adonan yang ubi-ungunya Kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Sebelum itu, tepungnya kita ayak terlebih dahulu supaya hasilnya tidak bergerindil Ayak dan masukkan secara bertahap Lalu, tambahkan dengan setengah sendok teh garam Tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh soda kue Kemudian, kita mixer kembali Karena ini terlalu susah dimixer atau terlalu kering Kita tambahkan dengan 150 ml santan Untuk santannya ini dimasukkan secara bertahap seperti dengan tepung terigunya Mixer kembali hingga benar-benar merata Jika sudah merata, masukkan lagi tepung terigu dan santannya Lakukan hingga selesai Untuk tahap ini, bisa kita tambahkan dengan secukupnya pewarna ungu jika punya Supaya warna dari ubi-ungunya ini lebih terlihat dan sangat cantik Sepertinya, ubi-ungu ini banyak jenisnya Ada juga ubi-ungu yang tanpa ditambahin pewarna Juga warna ungunya itu udah kuat banget Terang, cantik pokoknya Tapi untuk ubi-ungu kali ini yang saya pakai Agak sedikit kurang ya warna ungunya Jika adonan yang ini sudah tercampur merata Bisa kita masukkan adonan putih telur yang sudah kita mixer Untuk cara pencampurannya, kita gunakan teknik aduk balik atau teknik aduk lipat Secara cepat supaya adonan putih telurnya ini tidak turun Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini Saya siapkan loyang ukuran 20x20 cm Kemudian, loyangnya ini saya baluri menggunakan secukupnya margarin Jika punya baking paper atau kertas roti, bisa kita tambahkan ya Supaya lebih mudah mengeluarkannya nanti Jika sekiranya sudah merata, masukkan adonannya Selanjutnya, hentak-hentakkan loyang supaya adonannya lebih merata Dan udara di dalamnya ini hilang Kemudian, bisa kita tambahkan topping Untuk topping ini sesuai selera Di sini saya menggunakan secukupnya keju parut dan almond slice Sambil menyusun topping, oven tangkeringnya sudah saya panaskan Menggunakan api yang sangat besar Kira-kira panaskan ovennya itu kurang lebih 15 menitan Jika oven sudah benar-benar panas, bisa kita masukkan di rak yang paling bawah Kita panggang selama 30 menit Dengan api sedang cenderung besar Jika sudah 30 menit, bisa kita pindahkan ke rak yang paling atas Untuk cake-nya ini kita putar, bagian depannya kita kebelakangkan Panggang lagi selama kurang lebih 15 menit Dengan api sedang cenderung besar Untuk lamanya ini sesuai oven ya Ada juga oven yang tebal, jadi agak lama Jika sudah 15 menit dan cake juga sudah mengeluarkan bau yang sangat harum Bisa kita coba tes tusuk Jika adonannya tidak lengket di lidinya, berarti ini sudah matang ya Jika sudah matang, kita dinginkan terlebih dahulu di suhu ruang Jika sudah dingin, bisa kita keluarkan sambil kita sisir di tepi-tepinya ini Supaya lebih memudahkan untuk proses penguarannya Kemudian cake-nya ini dipotong sesuai selera Dan bisa langsung disajikan ya Nah, ini penampakan yang sudah siap disajikan Tapi warnanya tidak ungu ya Karena saya tidak tambahkan dengan pewarna ungu Jadi untuk teman-teman yang mau lebih cantik warnanya Bisa ditambahkan dengan pewarna ungu ya Tekstur dari cake atau bolu ubi ungunya ini sangat lembut Untuk atas atau permukanya ini sangat kering Bisa dilihat dari video Jika teman-teman suka dan penasaran sama rasanya Bisa dicobain resep ini ya Apalagi ubi ungu itu sangat murah Bisa banget dijadikan ide jualan Saya cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rasanya itu manis, kurih, lembut Cocok banget untuk jadi peneman minum kopi Atau untuk nonton TV Apai disini dulu video kali ini Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Semoga video kali ini bermanfaat Ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax